Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua Salam sehat selalu untuk semuanya Hari ini marilah kita melanjutkan dan mengingat kembali materi pembelajaran kemarin Anak-anak dan adik-adik Beberapa iklan di televisi atau radio Diiringi dengan lagu agar lebih menarik Di antaranya bahkan banyak yang diiringi dengan alat musik Lagu yang diiringi oleh alat musik akan lebih menarik dan menyenangkan daripada Sekedar bernyanyi tanpa diiringi alat musik Sehingga iklan yang ditampilkan akan jadi perhatian yang lebih besar Salah satu jenis alat musik yang dapat kalian temukan dengan mudah di sekitar rumah adalah Alat musik ritmis Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada Bunyinya merupakan bunyi ritmis yang berfungsi untuk mengiringi alunan nada-nada melodis dan harmonis Serta mengatur musik Pada umumnya alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan Contoh-contoh alat musik ritmis sederhana yang dapat kalian temukan di sekitar rumahmu Antara lain adalah botol plastik, kayu, batu, kaleng, dan lain-lain Anak-anak dan adik-adik semua Marilah kita mengingat kembali materi tentang penyakit yang diakibatkan oleh gangguan pada alat pencernaan manusia Salah satunya adalah penyakit emah Organ pencernaan yang terkena emah adalah lambung Sakit emah yang tidak segera diobati dengan benar dapat menyebabkan emah akut atau kronis Bahkan bisa menyebabkan kanker lambung Kemudian apakah penyebab dari penyakit emah? Penyakit emah disebabkan antara lain oleh Satu adalah pola makan yang tidak teratur Dua, faktor gaya hidup Terutama faktor dari makanan Sedangkan Gejala dari sakit emah adalah Satu, perut rasa mual Dua, muntah Tiga, sering merasa lapar Kemudian yang keempat adalah Perut terasa gembung dan sangat nyeri Enak-enak itulah salah satu penyakit pada alat pencernaan kita Sekarang marilah kita mengulang sedikit tentang sistem pencernaan manusia Secara singkat Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut terlebih dahulu Setelah makanan dikunyah di mulut Makanan akan melewati kerongkongan kurang lebih selama sekitar 6 detik Setelah itu Makanan dicerna di dalam lambung Di dalam lambung makanan berubah menjadi partikel-partikel kecil Seperti bubur Kemudian Sari-sari makanan diserap oleh usus halus Untuk disebarkan ke seluruh tubuh Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk beraktivitas Sisa makanan yang tidak dapat dicerna Makanan akan menuju ke usus besar Untuk dibuang melalui alat pencernaan yang lain yaitu Enos Anak-anak dan anak-anak itulah materi pembelajaran Dari tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 5 Sampai disini dulu pembelajaran hari ini Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 Terima kasih telah menonton!